Selamat pagi Narasi People! Untuk mulai harimu, kita sarapan informasi dulu yuk di Narasi Pagi bersamaku Deborah Mulia. Pertama, ada Pertamina yang bakal beli minyak mentah dari Rusia dan kabar kelahiran Badak Sumatera. Kemudian ada yang seru-seru nih dari acara Silatnas Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia dan Taylor Swift yang bakal dapat gelar kehormatan. Mari kita simak informasi selengkapnya. Dihantui ancaman lonjakan harga minyak dan bengkaknya subsidi BBM, Pertamina berencana membeli minyak mentah dari Rusia. Hmm, kenapa ya? Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama Pertamina, Nike Widjawati, saat menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi 6 DPR RI pada Senin 28 Maret 2022 kemarin. Nike mengatakan ada kesempatan untuk membeli minyak dari Rusia dengan harga miring. Rencananya minyak itu akan diolah di kilang balongan, namun masih menunggu revamping yang bakal kelar Mei 2022 mendatang. Di saat harga sekarang situasi geopolitik, kita melihat ada opportunity untuk membeli dari Rusia dengan harga yang baik. Pak Taufik sudah melakukan approach untuk itu dan kita akan membeli untuk dicoba dulu di kilang kita. Once ini bisa masuk, karena kilang kita yang nanti selesai di repamping kan baru balongan kan Pak. Kita akan melakukan pengadaan ke Rusia. Kami sudah koordinasi dengan Deplu, kami sudah koordinasi dengan BI. Untuk masalah ini, sepolitis tidak ada masalah sepanjang perusahaan yang kita deal, ini tidak terkena sanksi. Kemudian untuk pembayaran, kami juga sudah berkoordinasi mungkin nanti melalui India atau bagaimana. Nantinya pembelian minyak Rusia ini akan dilakukan secara B2B atau bisnis to bisnis. Namun, Pertamina diminta memperhatikan aspek politis, biar gak kena tegur atau malah kena sanksi dari Eropa dan Amerika. Kalau beneran terjadi, ini bisa bikin beban harga untuk pasokan minyak dalam negeri sedikit lebih ringan. Menurut Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energy Watch, itu karena Rusia akan jual murah minyak mentahnya. Selain Indonesia, dua negara lain yakni India dan Cina juga memutuskan untuk membeli minyak Rusia. Karena Rusia menawarkan harga jual minyak dengan diskon yang cukup besar, yakni sekitar 20-25 USD per barrel dari patokan harga minyak brand. Selama perang Rusia dan Ukraina, harga minyak memang meroket. Harga minyak mentah dunia naik pada perdagangan selasa 29 Maret 2022 pukul 10 lewat 13 waktu Indonesia Barat. Minyak brand ditransaksikan seharga 108,38 USD per barrel, naik 1,01 persen dibandingkan perdagangan hari sebelumnya. Sementara itu, untuk minyak mentah West Texas Intermediate diperdagangkan pada harga 104,94 USD per barrel, naik 0,96 persen. Dampaknya, Kementerian ESDM memperkirakan harga keekonomian atau batas atas BBM jenis RON92 atau setara Pertamax bisa tembus Rp16.000 per liter pada April 2022 mendatang. Nah, biar gak jadi beban buat masyarakat, salah satu upaya pemerintah adalah memasukkan pertalait ke dalam daftar BBM bersubsidi. Wah, kira-kira niatan beli minyak Rusia ini bakal bikin posisi Indonesia makin sulit gak ya? Ada yang sumber ingat setelah lahiran nih. Namanya Rosa, tapi bukan Rosa penyanyi ya. Dia adalah badak Sumatra, hewan langka terancam punah di Taman Nasional Wai Kambas. Kamis 24 Maret 2022, Rosa melahirkan anak berjenis kelamin betina di pusat penangkaran badak Sumatra, Taman Nasional Wai Kambas, Lampung. Anak badak ini adalah hasil perkawinan antara Rosa dengan badak jantan bernama Andatu. Masa hamilnya berlangsung 476 hari, dari Desember 2020 hingga Maret 2022. Rosa menunjukkan tanda-tanda akan melahirkan sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Proses kelahirannya berlangsung sekitar 3 jam. Kelahiran tersebut menambah jumlah badak Sumatra di Wai Kambas menjadi 8 ekor. Menurut International Union for Conservation of Nature, populasi badak Sumatra secara global menurun hingga 80% dalam 3 dekade terakhir. Jumlanya agak lebih dari 80 ekor di dunia. Badak Sumatra termasuk dalam status critically endangered species, yang tingkat kepunahannya sangat tinggi berdasarkan daftar merah IUCN. Sejak tahun 2004, Rosa sering muncul di jalanan, kebun, kampung, dan bertemu dengan kendaraan dan manusia di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Perilaku Rosa yang tidak takut dengan manusia dinilai mengancam keselamatannya. Ia pun direlokasi ke Wai Kambas. Rosa baru bisa dikawinkan pada 2015. Ia bunting pertama kali pada 2017. Tercatat, ia mengalami 8 kali keguguran hingga tahun 2020. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Weratno menyampaikan bahwa ini jadi kabar gembira di tengah upaya pemerintah Indonesia dan mitra kerja meningkatkan populasi badak Sumatra. Wah, selamat ya Rosa. Semoga populasi badak di Indonesia bisa semakin banyak, sehingga keseimbangan ekosistem terjaga. Kemarin Presiden Jokowi hadir di acara Silatnas Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau ABDESI di Istora Senayan. Ada yang seru-seru nih. Di acara itu, Jokowi dinobatkan sebagai Bapak Pembangunan Desa. Jokowi dinilai sudah menjalankan amanah dalam membangun desa dan pembangunan desa itu berjalan dengan merata. Dekan-dekan ke Banesa, kita sadar Undang-Undang Nomor 6 2014 saya termasuk di dalamnya pada saat itu. Ketika disahkan, belum tentu yang lain jadi pemimpin mau merealisasikan, mau implementasikan tentang Undang-Undang tersebut. Tapi pas Bapak Presiden terpilih, Undang-Undang Nomor 6 2014 dijalankan dengan baik sehingga kita merata pembangunan di desa. Hal yang wajar kita berikan saat ini, beliau selaku Bapak Pembangunan Desa. Setuju? Kalau setuju, tidak perlu menapik depan saya. Berdiri semua kalau setuju. Bangun! Angkat tangan! Terima kasih Pak Presiden idilah. Bahwa kami di desa menyatakan, Bapak Presiden Jokowi selaku Bapak Pembangunan Desa. Allah wakar! Alhamdulillah. Abdesi! Presiden go! Presiden go! Ketua Umum DPP Abdesi, Surta Wijaya, juga haji mumpung curcol dan ngeluarin unek-unek nih. Kita berharap ke depan dana desa ditingkatkan biar percepatan pembangun desa lebih cepat di desa. Ini aspirasi teman-teman se-Indonesia. Simpel. Harapan kita Pak Presiden, gaji kita itu... Waduh! Gaji kita itu harapannya sih setiap bulan dikeluarkan. Honor pegawai negeri setiap bulan dikeluarkan. Kita tiga bulan belum keluar. Masa sih orang ninggal nangguin gajian tiga bulan kita dateng? Betul? Masa sih orang lahir nangguin gajian kita tiga bulan dateng? Jokowi lantas menanggapi pernyataan surta. Jokowi mengaku tak layak mendapat gelar Bapak Pembangunan Desa. Tadi yang terakhir yang disampaikan mengenai Bapak Pembangunan Desa. Yang layak itu Bapak Ibu semuanya. Bukan saya. Karena yang membangun desa itu Bapak Ibu semuanya. Yang bekerja keras membangun desa itu Bapak Ibu semuanya. Saya itu bagian polosi di atas. Di Bapak Pembangunannya itu Bapak Ibu semuanya. Jokowi juga menjanjikan dana operasional desa sebesar 3% dari total anggaran. Nah, gak cuma itu yang seru-seru. Narasi presiden tiga periode juga muncul di pertemuan kepala desa se-Indonesia ini lho. Menko Marfes Luhut Bin Sarpanjaitan juga sempat ditanyakan soal kesiapannya menggantikan Jokowi pasca Jokowi lengser. Luhut sih menjawab dirinya gak berminat. Luhut cuma mau menuntaskan kerja dan tanggung jawabnya. Hmm, janji-janji begini jangan lupa ditepati ya, Pak. Soalnya janji-janji yang lain masih ngantri nih. Swifties, idola kalian Taylor Swift dapat gelar Dokter Kehormatan dari New York University. Taylor Swift bakal terima Dokter of Fine Arts Honoris Kosa pada 18 Mei mendatang. Dia juga bakal kasih commencement speech di acara Wisuda Class of 2022 yaitu yang bakal digelar di NK Stadium. Gelar tersebut akan menjadi yang pertama bagi Taylor karena dia sudah aktif bermusik saat dia lulus SMA. Dilansir dari laman resmi NYU, Taylor disebut sebagai salah satu seniman paling produktif dan terkenal di generasinya. Beberapa waktu lalu, NYU juga bikin heboh karena bikin Taylor Swift jadi mata kuliah. Mata kuliah itu dirilis pada 26 Januari hingga 9 Maret 2022 dan diajarkan di Clive Davis Institute, NYU. Mata kuliah penyanyi Blank Space itu diajarkan oleh Britney Spears dari Rolling Stone. Kelas ini mencakup evolusi Swift sebagai entrepreneur musik kreatif, diskursus pemuda dan gadis, politik ras dalam musik populer kontemporer, dan lainnya. Selain Taylor, advokat hak disabilitas Judith Heumann juga akan menerima Doctor of Human Letters on a risk causa dan akan berpidato di hadapan angkatan 2020 dan 2021. Penerima gelar kehormatan lainnya juga termasuk Lonnie Bunch III, Susan Hockfield, Jill Lepore, dan Felix Matos Rodriguez. Wah, Kak Taylor samaan-sama megawati nih. Anyway, Kak Taylor nanti jadi Dr. Taylor Alison Swift dong ya. Sabi. Itu dulu sarapan informasi dari Narasi Pagi. Besok jangan ketinggalan update informasi terkini di Narasi Pagi. Seperti biasa, pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom, dan Mata Najwa. Have a great day ahead and bye! 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 Bye!